Kang Ujang, ini kan konflik antara PKB dan PBNU, ini kian sengit nih. Sekarang para elitnya mulai-mulai membidik, saling membidik, satu sama lain gitu. Kalau Kang Ujang ini melihatnya seperti apa sih? Apakah memang ini, kalau saya baca-baca ya, ini awalnya kan dari Muktampan ke-34 di Lampung itu ya, permasalahan ini dimulai. Nah ini, kalau Kang Ujang melihatnya memang ada dari sana, atau memang ada hal baru yang membuat pecahnya konflik antara dua organisasi ini? Ya kalau kita taruh note ya dari historisnya, saya pernah waktu itu mau mendampingi, apa namanya, jadi pendamping disertifikasi dari senior saya di UI tentang konflik PKB antara Kubu Gusul dengan Kubu Cakimin. Jadi artinya konflik-konflik ini sudah lama gitu ya, sudah sejak zaman pemerintahan SBY yang terjadi antara Kubu Gusul dengan Kubu Cakimin. Nah lalu katakanlah pengadilan memenangkan Cakimin, sehingga berkuasa ya hingga saat ini gitu. Artinya konflik ini serius, sudah ada kajian disertasinya gitu, ada kajian ilmiahnya bagi mahasiswa doktoral di ilmu politik Universitas Indonesia gitu. Jadi saya tahu persis itu. Nah kalau kita baca dari sana gitu, maka sebenarnya konflik hari ini tuh lanjutan gitu ya. Lanjutan dari konflik yang lama itu. Nah kenapa baru muncul sekarang? Ya karena Kubu Gusul saat ini mengambil atau mendapatkan posisi yang luar biasa kuat. Yaitu Gus Yahya, Yahya Stakup plus Saiflo Yusuf gitu itu menjadi Ketua Umum PBNU plus Sekretaris gitu ya. Itu kan posisi yang luar biasa kuat. Nah kita tahu PKB itu lahir dari rahim PBNU. Tetapi memang kalau kita runut, 10 tahun sebelumnya ketika PBNU dibawa ke pemimpinan Kiai Haji Sa'il Akhir Siros, itu tidak ada masalah. Antara PKB dengan NU, dengan PBNU itu satu frekuensi. Ketika mendukung Jokowi gitu, Ma'ruf Amin 2019, ya aman-aman saja. Karena memang satu kubu antara Cakimin dengan Kiai Haji Sa'il Akhir Siros. Jadi PKB-nya dibawa ke pemimpinan Cakimin, lalu NU-nya dibawa ke pemimpinan Kiai Haji Sa'il Akhir Siros. Itu dukung-mendukung di, apa namanya, Pileg gitu ya. Dukung-mendukung di PIPRES sama, satu pekerja yang tidak sampil, sama sekali tidak berkonflik. Karena orang dekatnya Cakimin itu menjadi sekjen PBNU. Jadi sekjennya itu adalah kader PKB, Helmi Paisal waktu itu. Nah dalam konteks itu, ya konflik itu berhenti, tidak ada konflik. Nah konflik itu muncul kembali ketika Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU. Karena Gus Yahya ini adalah kubu Gus Dur. Pernah jadi jurubis bicara Gus Dur. Pernah jadi, kalau nggak salah, wasekjen ya. Di jamannya Gus Dur gitu loh. Jadi ya ini muncul. Apalagi kemarin dipicu yang terakhir oleh pembuatan Pansus Haji gitu loh. Oleh Cakimin yang dianggap akan mengganggu adeknya yaitu Menteri Agama. Disitulah sebenarnya konflik itu muncul, apa namanya, meruncing kembali. Dan sebelumnya ketika PIPRES yang lalu juga sudah mulai kan. Cikal bakal muncul kembali konflik itu. Apa ya antara dukung-mendukung. Cakimin, dia menjadi calon wakil presidennya Anies di kubu 01. Sedangkan kita tahu dan sama-sama tahu, mohon maaf ya. Tanda petik PPNU juga mendukung Pablo Gibran. Maka, disitulah banyak misalkan kejadian-kejadian yang sesungguhnya konflik itu sudah dimulai. Apalagi mungkin ya bisa jadi bahwa kubu Gus Dur mungkin bisa saja deal dengan kubu pemerintah ya untuk menggoyang Cakimin. Mungkin ya bisa jadi. Berarti gak bisa menafikan juga dong, pembentukan tim lima dari PPNU ini salah satu, bisa kita katakan, tujuannya untuk mengembalikan nih PKB ke era Nibu seluruh gitu ya, Kang Ujak. Ya, kelihatannya arahnya ke sana. Tetapi jangan lupa bahwa ini entitas yang berbeda. Artinya PKB, partai politik, PPNU adalah ormas. Walaupun memang entitas yang berbeda ini kadang satu, kadang dua. Artinya kadang bersatu, kadang berkonflik gitu. Ya, tadi di zamannya Syed Akhe Siras yang terakhirlah, 10 tahun kemarin, itu aman-aman saja sekarang karena beda kubu ya berkonflik. Jadi saya melihat kelihatannya tadi, kelihatannya kubu PPNU ingin mengambil alih kepemimpinan Cakimin kelihatannya. Tetapi tadi, karena entitas yang berbeda, maka sejatinya tidak ada kewenangan PPNU untuk mengambil alih PKB. Karena tadi entitasnya berbeda, fungsi dan perannya juga berbeda. Kalau mau mengambil alih tentu harus melalui internal PKB, melalui muhtamah luar biasa. Harus berjuang ya di internal PKB itu, bukan melalui PBNU begitu. Oke, oke. Nah, kalau boleh sedikit ke belakang nih, Kang Ujang. Kan tadi Kang Ujang bilang, waktu eranya Kiai Haji Syed Akhe Siras itu kan nggak ada masalah. Dan sekarang timbul masalah. Apa yang menjadi, apa ya, kalau waktu Kiai Syed Akhe Siras itu nggak ada masalah itu, apa yang membuat bisa meredam antara PPNU dan juga PKB, kalau menurut versinya Kang Ujang? Ya, karena mereka ketika itu satu kubu, bahkan sekjen PBNU-nya pun dari, apa namanya, pernah jadi sekjen PKB kan. Jadi ya, sengaja memang PKB memasukkan orang-orangnya di PBNU lah, kira-kira begitu. Sehingga ya, sehingga PBNU pun ya aman-aman, ada satu frekuensi. Jadi, satu kubu lah, satu apa, satu bagian pertemanan lah di rumah besar MU tersebut. Tetapi, yang saat ini, kepemimpinan Gusti Asia ini kan beda kubu tadi, kubunya Gustur. Yang PKB yang dianggap versi mereka terdolimi, dianggap kalah gitu loh. Ya, karena politik ya, kita tidak tahu ya. Yang jelas, kepemimpinan yang saya hari ini di Caimin gitu ya. Ya, kalau mau merebut, ya harus melalui internal di Muhtamar luar biasa. Dan kita tahu, Caimin kuat ya di PKB. Dan kita tahu pula, pemilu 2004 kemarin, pilihnya juga makin naik suara PKB tersebut. Betul, betul, betul. Nah, ini soal kita beralih ke pergesekan politik, terutama di Pilgub. Ini kan lagi digoyang nih, PKB nih. Soal tetap dengan Anies atau ikut ke Kim Plus nih. Ini ada kaitannya nggak dengan, mungkin lah, langkah Caimin untuk agar PKB-nya tidak diganggu-gugat nih, ikut ke Kim gitu, Kak Nujang. Ya, saya kemarin ya, apa nah, WAWA-an juga dengan salah satu tokoh PKB ya. Ya, intinya begini. Kalau, apa namanya, PKB, misalkan partai politik lain, Nasdem ditawari masuk pemerintahnya, pasti mau dong. Kan kira-gitu. PKS pun kan menawarkan diri, kan. PKS aja menawarkan, kalau kok Nasdem diajak, PKB diajak, PKS nggak diajakan gitu. Artinya, tadi Kim Plus itu menjadi sebuah kelihatannya kenyataan, keniscayaan. Ya, ketika misalkan PKB-nya sendiri ya butuh terhadap pemerintah di saat hari ini digoyang-goyang oleh PBNU gitu loh. Jadi kan ya butuh berkawan lah dengan kubu pemerintah, begitu itu penting. Dalam konteks psikologi politik, siapa yang berdekat dengan pemerintah kan aman gitu. Aman dalam konteks macam-macam, ada aman secara politik, aman secara hukum, aman secara ekonomi, kan itu sebenarnya. Nah, pemerintahan itu kan banyak tempat berlindung, apa namanya, ya banyak berlindung orang lah dalam konteks apapun itu. Jadi saya melihat ya, apa namanya, kemungkinan besar ya, Cak Imin ya akan gabung dengan apa namanya, kubu Kim. Karena di banyak daerah juga, gue gabung dengan Kim, misalkan di Banten, ya kan, gabung dengan Kim. Maksudnya gabung Andrasoni dengan Dim Yati, dengan Gerindra lah. Lalu juga di Sumut, ya kan, itu juga gabung dengan Gerindra, gabung dengan Wobi gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks itu ya, yang lebih rasional, agar enak, agar nyaman gitu ya, agar aman juga ya, masuk kubu Kim Plus itu menjadi sebuah apa ya, ya apa keinginan yang sebenarnya ya didam-idamkan oleh banyak partai, termasuk oleh PKB gitu. Kita balik lagi nih ke tema awal kita nih, soal konflik PKB dan PBNU. Ini saya mau tanya sedikit, Kak Gujang nih, soal ujungnya nih, akal kemana nih? Ini kan udah sering serang, udah menyentuh antar individu masing-masing gitu ya, Kak Gujang. Ini akankah bisa guyug lagi, atau seperti apa nih, ke depannya, antara dua entitas ini? Kalau saya meyakini, ini sulit, sulit untuk guyug, karena ini soal kalah menang, ini soal ego, ini soal gengsi, ini soal ada yang menang, ada yang kalah, dan itu kelihatannya tadi terjadi di zaman ASP, ya tadi konflik itu di zaman Gustur. Oleh karena itu saya melihat ujungnya bukan islah gitu, bukan persatuan, tetapi ujungnya kelihatannya ya konflik yang meluas, meruncing, dan tentu merugikan PBNU dan PKP itu sendiri. Saya meyakini itu gitu, kalau mau, apa namanya, islah, kalau mau bersatu mah, sudah terjadi begitu. Sudah terlaksana sejak lama, karena mereka kan satu rumah besar, nah dingin gitu. Tetapi ya tadi, karena konflik yang sudah dalam, karena konflik yang sudah lama gitu, karena konflik soal kalah menang gitu ya, maka kelihatannya ini belum ada ujungnya gitu, belum ada pihak yang bisa menjadikan penengah gitu, atau mediasi, atau mediator ya, bagi kedua kubur tersebut. Mungkin ya, sebenarnya gini, yang bisa memediasi ini kubur pemerintah, pemerintah itu sendiri, artinya negara yang bisa memediasi. Karena ya tadi, masing-masing ingin tetap, yang satu ingin mengambil PKP, yang satu ingin bertahan di PKP. Dan saya melihat belum ada ujungnya, untuk hari ini, per hari ini begitu. Baik, baik. Apakah akan ada kemungkinan gitu ya, pergantian, untuk membuat ini kembali tenang, dua organisasi ini, harus ada salah satu ketua atau pemimpinnya yang diganti? Ya, makin ricu lagi, mekanismenya apa. Iya, kalau PBN itu diganti nggak mungkin, karena kan melalui muhtamar lah ya. Cak Imin juga diganti juga, digantinya harus melalui mekanisme muhtamar juga. Tapi kan semuanya, yang di PKP orang-orangnya Cak Imin. Agak berat juga. Makanya tadi, PBNU membuat Pansus sendiri, membuat tim sendiri, yang itu entitas yang berbeda, ingin, katakanlah, mengganti Cak Imin. Itu tidak bisa, dalam mekanisme, ada ayatnya partai, dalam undang-undang partai. Tetapi, ya tadi, kalau mengganti salah satunya, bisa saja. Tapi, kelihatannya untuk hari ini, agak keras pertarungannya. Gesekannya sangat keras sekali tadi, sudah masuk ke rangah hukum, begitu. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak, Kang Ujang, atas analisi-analisi yang menarik sekali nih, perbincangan kita, walaupun rikat ya, Kang Ujang juga tadi, kayaknya ada keperluan lagi. Kita terima kasih banyak, dikasih waktu, buat ngobrol-ngobrol, Kang Ujang. Selamat sore, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam, Pak Ahmad Firru, sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.